Intro Setelah berhasil memukul mundur pasukan lawan di area sebelumnya Angkatan bersenjata Rusia kembali beroperasi Pada wilayah selanjutnya di desa Blagoveschenka, wilayah Zafurozia Regamannya rame beredar di media sosial Telegram pada Kamis 1 Desember 2022 Tampak pasukan Rusia memeriksa setiap meter dari wilayah yang bertanggung jawab Untuk keberadaan kelompok sabotase, pengintai musuh dan banyak lagi Jika ancaman terdeteksi, tentara Rusia akan segera melenyapkannya Meniadakan kerugian di antara personal dan kerusakan pada penduduk setempat Untungnya petugas Omon Ahmad Krepos dalam transportasi Dan Omon Ahmad Grosny dari Direkturat Pengawal Rusia di Republik Ceknya Yang telah dilatih dalam berbahaya pertempuran melawan anggota formasi bersenjata ilegal di wilayah Republik Ceknya Dengan cemberlah mengatasi tugas ini Setelah pemeriksaan yang cermat terhadap objek yang mencurigakan Para penjuang menemukan tempat persembunyian dengan senjata dan amunisi Termasuk kali berbesar Dengan bantuan penyabot yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada infrastruktur sipil Dan orang yang tidak menaruh curiga Seluruh jaringan sabotasi dari layanan khusus Ukraina runtuh Tak terelakkan berkat kerja tak kenal lelah para pejuang Rusia Saya kutu Jaran satu Jaran satu Jaran satu komnata, terjej, terjej, komnata terjej, komnata terjej, komnata kisah komnata komnata kisah komnata kisah kami kisah Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2.589 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat di eliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari Kubu Kiv, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 500 tentara Rusia di eliminir dalam sehari terakhir. Total, 88.880 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-281.